Di perempatan PSD, tepatnya di perempatan Sinarumas Selen ya, pada hari ini jam 4 lebih, ya kurang lebih 4, jam 4 lebih 10 menit hari Senin, 25 April 2021, tempat berserakan bekas kecelakaan motor. Sejauhnya, kita bisa mengganti dengan banyak kota berserakan, saya bisa mengganti sampai ke depan. Menurut anda, masih tidak berserakan. Sampai cermat diambil berserakan, saya tidak akan menyurangi lalu. Saya tidak memperkenalkan sebuah rakyat, saya tidak akan berpengaruh dengan seluruh pesawat. Ini lah, cuma ada yang potong diundas ya, ini kan? Gak sih, diundas 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 diundas. Menurut saksi mata, menjual kopi, dia keselakaan dengan mobil elok, namun tidak tahu warna apa. Ya, nampak berserakan bekas motor korban. Dalam keterangannya tadi, korban merasa tidak ingat apapun, karena sudah digotong oleh orang saat lepas kecelakaan tadi. Motor adalah Honda Astraea. Ya, lagi-lagi di lampu merah. Telekom. WSD Tangerang Selatan. Dalam keadaan begitu saja, jatuh. Sudah ngegeledak di samping. Oh, ini pedagang tadi ya? Identitas. Tadi, kriter kejadian jam berapa, Bang? Kalau kejadian, jam 4-an. Jam 4, ya? Jam 4. Nama korban siapa? Nama korban? Kalau korban, nggak tahu. Nggak tahu, ya? Oke, oke. Kalau mau diurut dulu, ya kita ancar ke tempat urut. Ini barangnya taruh dulu. Diurut gimana? Ada ke tempat urut. Alamat, alamat? Saya di Persadaraya. Persadaraya di Kota Tangerang. Oh, gitu. Ini sendiri ya, Bang, ya? Tapi dipastikan, diserah ini dulu, Bang. Nggak mabuk kan, nggak kan? Nggak ya? Ya. Keterangan korban adalah nama Dwi, umur 24 warga Persadaraya Tangerang. Dan saat ini mendapat pertolongan dari sekuriti BSD. Tapi CCTV ada ya, Pak, ya? CCTV ada ya? Hidup ya? Ya. Hidup ya? Ya. Mudah-mudahan dari hasil ketahangan CCTV nanti terungkap mengenai penyebab kecelakaan di sekitar lampu merah telpok. Ini adalah bekas keserakan lampu motor korban dalam keadaan hancur. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.